Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 2 ayat yang ke 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita, kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 2 ayat 17-18, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera, kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapak, judul renungan kita hari ini adalah, memiliki damai Tuhan, ditulis oleh Naomi Irmadiana. Sahabat suara kasih, siapa yang hari ini sulit mengalami damai sejahtera, damai sejahtera yang Tuhan berikan di sini adalah Eirin, yang bersumber dari Tuhan, mengalir tak henti, dan melimpah ruah, kapan kita mengalami damai sejahtera yang seperti itu. Dalam ayat ini Tuhan memperlihatkan, bahwa damai sejahtera tidak hanya berbicara tentang sumbernya yang berasal dari Tuhan, tetapi objeknya juga yaitu penerimanya, diberikan damai sejahtera kepada orang yang dekat maupun jauh, tidak ada perbedaan atau pemisah, tetapi dianggap sama, semua orang akan mendapatkan damai sejahtera yang sama berlimpah. Relasi dengan Allah juga memiliki hubungan yang sama, tidak peduli orang Yahudi, Yunani, Jawa, China, maupun Batak, semua orang diberikan relasi yang sama, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera yang sama. Mungkin ada yang berkata, kalau saya mendapatkan damai sejahtera, mengapa saya khawatir, takut, dan punya masalah, di mana damai sejahtera yang Tuhan berikan, padahal damai sejahtera yang dimaksud adalah, kebebasan dari dosa yang diperdamaikan oleh Allah. Sahabat suara kasih, pembebasan dosa melalui bantuan roh kudus yang memampukan kita, dengan berdoa kita akan menerima kekuatan, dan damai sejahtera, seperti inilah yang tidak dimiliki oleh dunia. Marilah kita renungkan, percayakah kamu akan damai sejahtera yang Allah berikan, semua ada di tangan kita, percayakan hidupmu pada Tuhan, dan biarkan damai sejahtera Allah penuh melimpah di dalam hidup kita. Karena Allah sumber damai sejahtera, akan menyertai hidup kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus kami berdoa, amin.